Gue bilang, abis ini kita berangkat lagi ke Semanyol Kita beli Real Madrid Kita ubah namanya jadi Real Masjid Nggak dinding ber? Nah perusahaan ini lahir Supaya Tromol itu jangan diperbantah Ya perusahaan ini yang dimaksud adalah perusahaan yang akan didirikan Pak Yusuf Mansur Yaitu perusahaan yang akan menaungi ataupun mengelola uang-uang dari Tromol Masjid Kita putar lagi coba ya Nah perusahaan ini lahir Supaya Tromol itu jangan diperbantah Oh diperbantah nggak dapat apa-apa Masjid nggak dapat apa-apa Oh riset nggak terus bayar Merbuat masjid nggak dibayar Padahal duit masjid diperbantah berapa? Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah Bunyinya lah ya Bunyinya lah ya Assalamualaikum Jemaah Masjid Alhamdulillah nih Tromol Masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing Pabrik Boeing Kenapa satu Indonesia ini 600-800 ribu masjid Lah kalau Tromolnya satu masjid sejuta Itu berarti satu triliun satu kali Jumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriya Di subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini Oke teman-teman Seperti yang teman-teman lihat sekarang Kalau tampilannya begini Berarti saya bikin videonya di kamar Dan ini kelihatannya mic-nya goyang-goyang Karena di atas kasur teman-teman Mungkin saya akan banyak juga melihat ke bawah Karena laptop saya ada di bawah teman-teman ya Nah ini sekarang saya mau reaction lagi videonya Pak Yusuf Mansur Yang kembali viral lagi Karena banyak media yang memberitakan bahwa Pak Yusuf Mansur mau beli klub sepak bola Real Madrid Wow itu adalah klub sepak bola dunia yang amat sangat besar Atau bisa dikatakan klub sepak bola raksasa Kalau teman-teman ketik di pencarian Google Dengan tulisan Yusuf Mansur mau beli Real Madrid Akan muncul banyak sekali media-media yang memberitakan mengenai hal ini Oke saya mengutip salah satu media ya Dari sekian banyak media Yaitu pikiranrakyat.com Disini judul beritanya Yusuf Mansur bilang mau beli Real Madrid Biar ganti nama jadi Real Masjid Wow Jadi masjid dibuat sebagai nama klub sepak bola ya Yang namanya awal itu Real Madrid diganti Real Masjid Waduh yang bener aja nih Pak Masa masjid dijadikan nama sepak bola Coba kita bacain sedikit beritanya Pencerama Yusuf Mansur menginginkan kepemilikan atas klub Liga Spanyol Real Madrid Yusuf Mansur mau beli Real Madrid Dan mengganti namanya menjadi Real Masjid Hal itu ditujukan dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial Abis ini berangkat lagi ke Spanyol Kita beli Real Madrid Lalu kita ubah namanya menjadi Real Masjid Ujar Yusuf Mansur dalam tayangan video yang diunggah akun Instagram Rumpi Gossip Oke ini banyak yang mengunggah videonya ya Karena memang Pak Yusuf Mansur menyampaikan hal ini di banyak tempat guys Bukan cuma satu tempat aja ya Baik itu di acara ceramahnya dia Di acara-acara talk show seperti acara-acara podcast di channel Youtube ya Pak Yusuf Mansur juga pernah menyampaikan hal ini Mungkin bahkan udah banyak ya Acara-acara yang dihadiri Lalu dia membicarakan mengenai bahwa dirinya mau membeli klub sepak bola Real Madrid Lalu kenapa diganti menjadi Real Masjid namanya Yang awalnya kan Real Madrid Karena angan-angannya Pak Yusuf Mansur membeli klub sepak bola tersebut Dari uang teromol masjid Atau uang kotak amal masjid Yang dikumpulkan dari masjid-masjid seluruh Indonesia Lalu jadi satu dan dibelilah klub sepak bola yang sangat luar biasa itu Ya kalau memang masalah motivasi ya Tidak diragukan lagi ya Pak Yusuf Mansur ini punya public speaking yang luar biasa Bisa memotivasi banyak orang untuk mengumpulkan ataupun berinvestasi kepadanya Namun sayangnya kabarnya ini kan banyak di sosial media Investasi-investasi yang dilayangkan ataupun yang ditawarkan oleh Pak Yusuf Mansur ini Justru berujung masalah hingga sampai digugat dengan jumlah uang senilai 98,7 triliun Wow itu uang yang sangat banyak sekali Kebayang berapa banyak orang yang berinvestasi kepadanya ya Kalau kita lihat gugatannya sampai sebesar itu Coba kita reaction video Pak Yusuf Mansur Yang berangan-angan mau beli klub sepak bola Real Madrid Menggunakan uang teromol masjid atau uang sedekah dari kotak amal masjid gitu guys ya Ini saya reaction dari channelnya detik.com Yang judulnya esklusif belak-belakan Yusuf Mansur Paytrend dan impian membeli Indonesia Wow mau beli Indonesia Coba kita putar ya Nggak ada teromol masjid itu yang salat jubat sejuta Nggak ada Nggak ada mana ada teromol masjid sejuta salat jubat Tapi kita hitung sejuta Berarti satu kali jumat satu triliun Oke Wow satu kali jumat satu triliun Satu kali jumat itu guys ya Kita dengarkan lagi Satu tahun ada 52 jumat Wow 52 triliun Dalam satu tahun ada empat jumat yang super sale Pasti beda tuh teromolnya Karena Ramadan Iya 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 Jadi setidaknya itu 100 triliun perputaran tromol masjid Dan siapa yang menikmati? Perbankan Terus masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa Nggak dapat apa-apa Nggak tetap bayar Hah? Iya Merebut masjid tetap digaji dari masjid Padahal duit dia ada di perbankan Di perbankan Besok pengumannya lain Sebenernya Ketika duit itu ada di PAM Pengumannya lain Begini pengumannya Wey jangan maaf Grand Hyatt udah kita beli Woh 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 Dan nguh di belakang Kita punir lagi Masyarakat nungguin nih Jumat besok beli apa nih Karena udah habis disini Kita berangkat ke Singapura Wah Oke Kita beliin Singapura Lalu kemudian kita ubah Namanya menjadi Singapana Wah Makanya gua Apa-apa Namanya dirubah menjadi apa Beliin Singapura Lalu kemudian kita ubah Namanya menjadi Singapana Wah Singaparna gitu ya G什麼 Saudacanya gua bilang Habis ini kita berangkat lagi ke Semanyol Kita beli Real Madrid Oke Kita ubah namanya jadi Real Masjid Woh besok gak akan ada big match Real Madrid dan Barcelona gak ada, karena gue satuin udah lu jangan musuhan, gue satuin lah tapi mustahil gak? mana nih mustahil bos gila lu mustahil, mana nih mustahil oke itu tadi angan-angannya Pak Yusuf Mansur ya wah luar biasa mau beli klub sepak bola Real Madrid pake uang tromol masjid gitu ya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Pak Yusuf Mansur mengatakan hal seperti ini bukan di satu tempat saja melainkan di tempat-tempat lainnya seperti di tempat cerama Pak Yusuf Mansur juga terdengar pernah menyampaikan hal seperti ini coba kita reaction lagi ini video dari channel Youtubenya Detektif D dengan judul Yusuf Mansur incar kotak amal masjid tanda tanya ya coba kita putar ya banyak duit kita emang banyak tiai banyak salah satu yang saya incer duit tromol masjid biarin aja nanti lewat tangan mulut para kiainya tuban satu tuban kita gerakin bingung saudara tiap Jumat kita bisa beli hotel satu disudir man coba besok Jumatan tadi nih tadi ya tadi Jumatan kan kan diumumin kan sebelum kotik naik nimba betul diumumkan tromol kas masjid sampai tanggal tanggal berapa ini tanggal 3 November sebesar sekian juta rupiah betul kan gak diubah tuh begitu terus pengeluaran hingga tanggal 2 sekian rupiah saldo akhir sekian mari kita bacakan suratul fatihah begitu doang gak seru gak seru gak diundengar kalau bukan kewajibannya panitia mengumumumkan pasti tidak akan diumumin gak diundengar nah perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbantah ya perusahaan ini yang dimaksud adalah perusahaan yang akan didirikan Pak Yusuf Mansur yaitu perusahaan yang akan menaungi ataupun mengelola uang-uang dari tromol masjid gitu guys ya kita putar lagi coba ya nah perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbantah oh diperbantah gak dapat apa-apa masjid gak dapat apa-apa oh lisit gak terbayar merbuat masjid gak dibayar padahal duit masjid diperbantahkan berapa nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah bunyinya lah ya bunyinya lah ya Assalamualaikum Jemaah Masjid Alhamdulillah nih tromol masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing wih pabrik Boeing kenapa satu Indonesia ini 600-800 ribu masjid lah kalau tromolnya satu masjid sejuta itu berarti satu triliun satu kali jumat satu tahun 52 jumat 52 jumat itu 4 jumat di bulan suci romadon beja lagi tuh tromolnya ustaz enggak ngomong doang enggak 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 ngomong doang oke itu tadi videonya hampir sama seperti video awal yang kita reaction dari channel youtube kedua video tersebut insyaallah saya akan letakkan link videonya di deskripsi atau di kolom komentar karena banyak ya orang-orang yang berkomentar jangan nonton setengah-setengah jangan potong-potong videonya padahal apa yang saya reaction itu tidak menghilangkan makna asli dari video tersebut pemotongan yang saya lakukan tidak menghilangkan makna asli dari video tersebut silahkan kalian simak nanti linknya saya letakkan di kolom komentar saya harap Pak Yusuf Mansur mengurungkan terlebih dahulu niatnya untuk membeli Real Madrid gitu guys lebih baik mendahulukan untuk membayar karyawan-karyawannya yang belum terbayarkan gajinya mantan karyawan yang belum terbayarkan pesangonnya ibu-ibu TKW bapak-bapak yang sudah lanjut usia mengaku sebagai korban investasi lebih baik selesaikan itu dulu daripada menggebu-gebu untuk membeli klub sepak bola raksasa yaitu Real Madrid ya semoga Pak Yusuf Mansur bisa menyelesaikan itu semua ya amin ya robal alamin dan setelah itu barulah beli itu klub sepak bola Real Madrid tapi jangan pakai uang teromol masjid pak pakai lah uang pribadi bapak sendiri itu lebih keren pak nah sisi positif yang kita bisa ambil dari hal ini benar kata Pak Yusuf Mansur bahwa umat Islam itu punya kekuatan ekonomi yang luar biasa jika bersatu dan dikelola dana umat itu dengan baik bisa aja naik haji gratis umroh gratis pondok pesantren gratis kesehatan untuk umat Islam gratis tapi sekali lagi saya katakan jika dana umat itu dikumpulkan seluruh Indonesia dan dikelola dengan baik pertanyaannya siapa yang bisa mengelola dengan baik dan amanah sementara sekarang banyak sekali berita-berita miring tentang donasi ya sekarang ada lagi organisasi yang kita ketahui lah sering mengumpulkan donasi yang saat ini diberitakan miring entah benar atau tidak fitnanya itu ya Allahuaklam saya gak tahu tentang itu tapi yang jelas Islam di Indonesia itu kuat dari segala sisi politik apalagi cuma ekonomi hanya saja ada orang-orang munafik di dalamnya yang mengacaukan kekuatan Islam teman-teman kalau pernah ikut organisasi teman-teman akan paham organisasi itu susah berkembang kalau ada orang munafik di dalamnya sama seperti perusahaan juga perusahaan itu susah sekali berkembang kalau ada orang-orang munafik di dalamnya makanya orang munafik itu bahaya racun banget teman-teman ya saya pernah dengar ada yang menjelaskan bahwa orang munafik itu nanti dia akan lebih dulu diseret ke neraka setelah itu barulah orang-orang kapir jadi hati-hatilah dengan siapapun ya orang-orang yang berkedok Islam agar terlihat baik sebenarnya dia jahat banget gitu ya oke subscribe dan loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya mohon maaf jika ada kata yang salah semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk berhati-hati buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh